Halo bersama saya Teguh dan kali ini kita akan belajar melatih tangan kanan kita untuk menekan touch untuk membentuk chord atau kunci Pada dasarnya kita akan berlatih 1, 5, 3 Sebagai contoh kita akan menggunakan kunci C Do, Mi, Sol Untuk chord 3 jari adalah seperti ini Do, Mi, dan Sol Kalian bisa juga menggunakan Mi, Sol, Do Ini juga sama C Cuma bedanya ini C nya tinggi Belum tadi C nya rendah Seperti ini Atau juga Sol, Do, Mi Seperti ini Itu adalah kunci dengan 3 touch 3 nada Nah untuk kunci selanjutnya kunci D Akan menjadi seperti ini Re Kemudian ada Fis Kemudian ada La Ini naik 1 dari C Untuk E dan seterusnya Dan ini adalah chord 3 jari Nah sekarang bagaimana kalau chord 4 jari Berarti kita tambahkan satu lagi Berarti kita tambahkan satu lagi Kalau tadi seperti ini Kita tambahkan kelingking disini Do ini dengan Do yang tinggi sama Jadi chord nya akan menjadi seperti ini Atau bisa juga menjadi seperti ini Disini ada Mi nya yang double Kalau yang tadi Kalau yang tadi Do nya yang ada 2 Kalau ini Mi nya yang ada 2 Kemudian ada satu lagi Sol nya yang ada 2 Sol rendah dan sol tinggi Seperti itu Nah sekarang manfaatnya apa Kita bisa menggunakan chord 4 jari Nah yang paling sering digunakan Salah satunya adalah Fingering 2 oktav Contoh yang saya akan peragakan Misalkan kita gunakan ini C Ini C saya gunakan jempol kita di Sol Akan bisa kita lakukan seperti ini Jadi kita sudah melakukan kunci C 2 kali Di oktav pertama Di oktav kedua Kita lakukan fingering sekali lagi Jempol Dengan posisi seperti ini Jempol, telunjuk, manis, dan kelinking Kalau kita latihan ini sering Kalau kita bisa naikkan tempohnya Akan menjadi lebih baik Jadi ini manfaatnya kita Menggunakan atau melatih Tangan kanan kita untuk Membentuk posisi chord 4 jari Ini untuk kunci C Kemudian untuk kunci D Begitu juga seterusnya Untuk kunci E, G, dan A, B Manfaatnya yang bisa kita gunakan Kita bisa masukkan Kedalam sebuah lagu Untuk kunci D Dan tidak hanya 2 oktav Tapi kita bisa tambah juga Sampai 3 oktav Pada intinya Latihan ini Yang paling penting Salah satunya adalah Perpindahan jempol kita Misalnya kunci C Jadi begitu kita menekan Sol, Do, Mi Jempol kita sudah lepas Jempol kita sudah lepas Sudah siap Untuk menekan Sol berikutnya Oke Baru kita lanjutkan Latihan sederhananya Pertama kita harus bisa Mengkoordinir tangan kita Terlebih dahulu ya Tangan kanan kita Nah seperti dulu Latihan untuk yang paling sederhananya Kemudian kita bisa maju Beberapa Nada 1, 2, atau nada Setelah mulai tangan kita terbiasa Dengan pola chord seperti tadi Mulai kita perlahan-lahan Untuk naikkan oktavnya Ya Kemudian kalau kita sudah bisa 2 oktav Kita tambahkan 1 oktav lagi Ya seperti itu Kalau ditambah dengan bass tangan kiri kita Akan jauh lebih Manis suara ini ya Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang baru belajar bermain musik Belajar piano Dan ikuti terus perkembangan selanjutnya Belajar piano bersama saya Teguh di Teguh Youtube channel Jangan lupa Subscribe channel ini Oke Sampai jumpa Thanks for watching